Halo semua, selamat datang kembali di channel kami di modem semerah Sekarang kita bakalan unboxing ya Karena disini kita kedatangan paket dari Ubiquiti ya Ini merupakan power beam ya teman-teman Cukup besar sekali perangkatnya seperti ini Ini dari Ubiquiti ya Perangkatnya seperti ini cukup besar sekali ya teman-teman ya Ini PBE 5 AC ya Dia sudah di frekuensi 5 GHz Dan bagus perangkat ini dia bisa mengangkut bandwidthnya up to 450 ya teman-teman Ini cukup cocok sekali untuk perluasan BTS ya Atau kalian ingin bangun BTS seperti itu Ini cocok ya dipakai ini up to 450 plus ya Nah sekarang kita bakalan unboxing ya perangkat ini Untuk packingnya cukup bagus ya teman-teman ya Kotaknya seperti ini cukup besar sekali Nah disini ada 2 unit ya Ini ada 1 lagi Nah ini ada 1 lagi ya Jadi ada 2 unit perangkat dari Ubiquiti ya Cukup besar-besar ya Ini berat sekali ya teman-teman ya Perangkat ini terbagi 4 segmen ya teman-teman ya Yang pertama itu ada inner feed teknologi Ini antena feednya Nanti semua pengaturan kita harus melakukan disini ya Kemudian disini ada disk reflektornya Ada disini mounting dan ini rear housing ya Untuk penutup dari inner feed ini Nah sekarang kita bakalan cek ya Apa saja yang ada di dalam kotak ini ya Selain 4 segmen ini Oke cukup berat ya teman-teman ya Jadi kita buka aja Nah disini sudah saya potong ya Kemudian langsung kita buka Oke teman-teman PC-nya cukup banyak ya teman-teman ya Perangkat Ubiquiti ini memang cukup tangguh-tanggu ya Dia kebanyakan di frekuensi 5GHz Ini memang cocok untuk di luar ya atau outdoor Nah disini kita dapatkan Oke kita coba buka Nah disini ada bautnya teman-teman cukup besar-besar ya Kemudian disini ada APOE Ya untuk menaikkan arus sekaligus internetnya Kemudian ini segmen sesuai yang kita lihat di dusnya ya Untuk mounting Kemudian disini yang paling besar ini Ini reflektornya ya teman-teman ya Reflektor untuk memperkuat antena feed-nya Atau inner feed-nya Cukup lebar juga Kemudian ini dudukan perangkatnya ya Atau holdernya untuk kita naikkan Atau kita tempel ke tower atau trigger Yang ada di lokasi kita masing-masing Kemudian ini otaknya ya Ini cukup kecil tetapi Ini yang paling mahal tuh teman-teman ya Karena disini Tempat menyimpan ya Semua pengaturan ya Nah ini otak dari Powerbeam ini Kemudian yang terakhir Kemudian yang terakhir kita dapat ini Ini semacam buku panduannya Ada kabel ya Untuk menghidupkan perangkat ya Untuk menghidupkan POE-nya Dan ini yang terakhir Segmen yang kita lihat di kotaknya Nah inilah yang kita dapatkan di dalam kotak pembeliannya teman-teman ya Nah inilah yang kita dapatkan di dalam kotak pembelian dari powerbeam ini Ada reflektornya Inner fit atau otak dari sistem ubiquity ini Kemudian ada kabelnya Ada POE ya Seperti ini Holdernya Kemudian ini juga sambungannya ya Ini lagi Dan yang terakhir baut Jadi cuma kita mendapatkan Seperti ini aja teman-teman ya Tidak banyak di dalam kotak ini Cuma dia sudah frekuensi 5GHz Dan dia sudah bisa mengangkut bandwidthnya Up to 450 teman-teman Nah ini cocok sekali untuk Sambungan BTS 1 ke BTS 2 ya Untuk mengangkut bandwidth Dari server kalian masing-masing ya Seperti itu Kalau kalian mau pakai di rumah ini cocok ya Apalagi untuk desa-desa yang Sinyalnya susah ya Kalian bisa bawa bandwidth dari luar Untuk masuk menggunakan Perangkat ini Dan nanti kita bakalan lihat juga ya Menu-menu yang ada di dalam sini ya Oke teman-teman Di sini kita coba hidupkan ya Di sini sudah saya pasangkan ya PoE-nya ke listrik ya Kemudian di sini saya menggunakan kabel Yang lengkap ya Nah ini krimpingnya lengkap Seperti ini Nah ini kita buka aja ya Ini cukup keras ya teman-teman ya Jadi kalian bukanya harus hati-hati ya Kemudian kita bakalan coba hidupkan ya Di sini kita masukkan aja Ada portlandnya Nah di sini kalau Belum muncul ya Indikatornya Belum keluar sinyalnya Jadi kita tunggu aja Kalau sudah nanti kita coba cek ya Fitur-fitur yang ada di dalam perangkat ini Nah sekarang kita coba lihat ya Fitur-fitur yang ada di dalam Ubiquity ini ya Nah di sini kita pakai Wifi aja Nah di sini kita sudah terhubung ya Powerbeam 5AC GAN Nah selanjutnya di sini kalian ketik aja Ini ya alamat IP-nya 192.168.172.1 Kemudian enter aja Nah di sini kita bakalan diminta Untuk melakukan konfirmasi Ini kita biarkan aja ya Memang di sini sertifikat SSL-nya tidak ada ya Sehingga muncul error seperti ini Kita tekan di bagian menu advance Kemudian proses ya Nah di sini kita sudah masuk ke sistemnya ya Nah di sini kita sesuaikan aja Untuk country-nya ya Country seperti ini Kita pilih Indonesia aja Kemudian language-nya adanya Inggris ya Kita cek list Kemudian continue lagi Selanjutnya di sini kita diminta Untuk membuat username dan password ya Jadi kita coba buat aja Admin seperti ini ya 123 Admin 123.4 123.4 Nah seperti ini Kemudian kita save Oh tidak boleh katanya ya Admin 123.4 Ya harus mengandung karakter Seperti itu Kalau sudah langsung kita save Nah ini merupakan tampilan Dari Ubiquiti Ini ya Dari power beam AC Gen 2 Nah selanjutnya di sini kita tinggal Pakai aja Mau dijadikan sebagai penembak Atau sebagai penerima Seperti itu ya Ini fitur-fiturnya Seperti ini Cukup banyak ya Fiturnya Output power-nya 11 TBI Kemudian antenanya Seperti ini Kemudian ini ada menu network Nah di menu network juga Cukup banyak ya fiturnya Seperti ini Kemudian Surface Nah di sini juga Banyak sekali fitur ya Di sistem apalagi Nah nanti kita bakalan coba juga Bagaimana cara Menembak ya Menggunakan Power beam 5 AC Gen 2 ini Nah ini aja ya Fitur-fiturnya Sekaligus untuk dokumentasi Dari proses Unboxing Power beam 5 AC Gen 2 Semoga terbantu Dan sampai jumpa Di video berikutnya